Intro Shalom, salam sejahtera buat kita semua Selamat datang kembali di channel HKBP Sutoyo Kita bersatu dalam doa Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini Diambil dari kitab ulangan 14 ayat yang kedua Demikian firman Tuhan Sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya Dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi Dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita pasti pernah mendengar istilah anak kesayangan Istilah ini biasanya diutarakan oleh anak-anak dari sebuah keluarga Kepada anak yang dirasakan Kepada anak yang dirasakan mendapatkan perlakuan istimewa dari orang tua mereka Orang tua juga terkadang tanpa disadari Memberikan perlakuan khusus dan istimewa Kepada seorang anak tertentu dari anak-anaknya Meskipun pada dasarnya orang tua pasti menyayangi semua anak-anaknya Hal ini umumnya terjadi Karena seorang anak tersebut dirasakan orang tuanya lebih penurut Lebih pengertian Lebih rajin Atau lebih apapun dari anak yang lain Akan tetapi berbeda dengan alasan orang tua pada umumnya Allah memilih bangsa Israel Sebagai umat kesayangannya Bukan karena kelebihan apapun yang mereka miliki Allah yang digerakkan oleh kasih tanpa syarat Memilih bangsa Israel sebagai bangsa yang kecil Bahkan bangsa yang tegar tengkuk Sebagai bangsa pilihannya Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Firman Tuhan hari ini menjadi pengingat Kepada bangsa Israel yang dipilih Tuhan Menjadi umat kesayangannya Hal yang perlu untuk senantiasa diingat Bangsa Israel adalah Bahwa mereka dipilih bukan karena kelebihan mereka dibanding bangsa lain Melainkan murni Karena kasih Allah pada mereka Bangsa Israel harus menyadari Bahwa ketika mereka menjadi umat kesayangan Allah Maka mereka harus menunjukkan kekudusan Allah Dalam kehidupan mereka Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur bangsa Israel Terhadap Allah yang mengasihi mereka Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Pernahkah kita merasakan sebagai anak kesayangan Allah Pernahkah kita merasa Bahwa sebenarnya kita begitu lemah dan tak berdaya Tetapi Tuhan senantiasa menolong kita Dan bahkan mengangkat kita di antara yang lain Hal tersebut juga merupakan wujud nyata Bahwa kita disayangi oleh Allah Ketika kita menyadari bahwa Allah sangat menyayangi kita Maka yang harus kita lakukan adalah Menjalani hidup sebagai anak Allah Sebagaimana anak kesayangan yang bersyukur kepada orang tuanya Dengan cara berupaya menyenangkan hati orang tuanya Demikianlah dalam hidup ini Kita seharusnya selalu berupaya menyenangkan hati Allah kita Dan berperilaku selayaknya orang-orang kudus Mari kita jalanilah hari ini Dengan menunjukkan bahwa kita semua Telah menjadi anak kesayangan Allah Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik atas kasihmu bagi kami Engkau senantiasa menyayangi kami Sehingga kami dapat kembali merasakan hari yang baru Dengan kesehatan dan nafas kehidupan Dengan itu kami dapat melanjutkan segala rencana dan aktivitas kami hari ini Firmanmu hari ini menjadi kekuatan yang meneguhkan hati kami Sehingga kami dapat senantiasa hidup sebagai anak-anakmu Yang engkau sayangi Terima kasih ya Tuhan Atas bekalmu bagi kami di pagi hari ini Kami mau senantiasa percaya bahwa kami adalah anak kesayanganmu Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton channel ini Buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Selamat beraktifitas kembali Salam sehat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton